Assalamualaikum sahabat tani semuanya, saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah klik video ini. Dan pada video ini kita akan membahas tentang bakteri fotosintesis. Setiap harinya, tanaman melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan atau energi. Dan bagaimana sih tepatnya tentang peran bakteri fotosintesis pada pertumbuhan tanaman kita? Maka simak terus ya sahabat tani sampai selesai dan pasti bermanfaat seperti biasa. Sebelum kita mulai, kita intro dulu. Bim! Seperti biasa, saya mau ingetin dulu deh buat Anda yang belum subscribe channel ini. Silahkan Anda subscribe dulu dan juga aktifkan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda pada perkembangan channel ini. Terima kasih. Sahabat tani dari asal katanya yaitu fotosintesis terdiri dari dua suku kata yaitu foto dan sintesis ya sahabat tani. Dimana arti dari foto itu adalah cahaya dan sintesis berarti pengolahan dengan bahan tertentu. Jadi fotosintesis tanaman berarti proses pengolahan zat karbon dioksida dan air ya sahabat tani dengan bantuan cahaya menjadi oksigen dan glukosa yang bakalan menjadi energi yang diperlukan buat tanaman kita. Nah jadi ya sahabat tani sebenarnya kita tuh sebagai manusia harus bersyukur loh dan juga berterima kasih kepada tanaman. Kenapa coba? Karena dengan proses fotosintesis inilah karbon dioksida yang setiap harinya tuh kita keluarkan ya sahabat tani dapat diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan oksigen yang dapat kita hirup loh sahabat tani setiap harinya. Dan itu bisa didapat gimana coba? Gratis loh atau cuma-cuma? Dan kebayang gak ya sahabat tani seandainya kita tuh harus beli oksigen buat bernafas? Berapa kira-kira duit yang bakal kita keluarin? Makanya dengan membuat semakin banyak tanaman melakukan proses fotosintesis bakalan membuat ya sahabat tani bukan hanya tanaman kita tuh dapat tumbuh dengan lebih baik dan juga menghasilkan panen sesuai dengan yang kita inginkan tetapi juga dapat menyediakan oksigen yang bakalan dapat kita hirup setiap harinya ya sahabat tani. Nah seiring perkembangannya waktu ditemukanlah bakteri yang dapat membantu tanaman melakukan proses fotosintesis yaitu apa? Yaitu namanya bakteri fotosintesis atau juga bisa disebut dengan fotosintesis bakteria atau singkatannya adalah PSB. Fotosintesis bakteria atau PSB merupakan bakteri yang mampu hidup pada permukaan daun tanaman dan mampu melakukan proses fotosintesis dan salah satu bakteri yang diketahui memiliki kemampuan tersebut adalah bakteri Sinecococcus ya sahabat tani. Susah disebut. Bakteri Sinecococcus merupakan bakteri yang mampu memaksimalkan proses fotosintesis terutama pada tanaman kita karena bakteri ini dapat loh sahabat tani menangkap panjang gelombang cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh tanaman kita. Dan selain itu juga bakteri ini dapat melakukan yang namanya fiksasi nitrogen di mana bakteri ini mampu mereduksi nitrogen bebas dari udara menjadi amonium dan juga sekaligus dapat memberikan nutrisi sederhana bagi tanaman kita. Misalnya udara, kemudian air, nutrisi, serta cahaya ya sahabat tani. Kemudian menurut penelitian Saputro dengan judul pengaruh aplikasi bakteri fotosintetik terhadap laju fotosintesis kedelai ternyata asosiasi bakteri Sinecococcus dengan tanaman kedelai pada fase inisiasi bunga itu dapat meningkatkan laju fotosintesis tanaman kedelai sebesar berapa? sebesar 17,52% sehingga berdampak pada peningkatan produksi tanaman kedelai sebesar 40,68%. Nah luar biasa kan ya sahabat tani peran dari bakteri fotosintesis ini. Dan sekarang mari kita praktek pembuatan dari bakteri fotosintesis ini ya yuk. Pertama-tama kita perlu siapin bahannya. Apa aja kira-kira bahannya? Pertama adalah 2 butir telur. Kemudian penyedap rasa atau MSG sebanyak 2 sendok. Kemudian yang ketiga yaitu saus ikan sebanyak 4 sendok. Kemudian yang keempat yaitu botol bekas dari air mineral ukuran 1500 ml. Kemudian yang kelima yaitu air bersih secukupnya. Dan airnya itu bebas mau air sungai, air sumur yang penting air bersih oke. Dan alat tambahan juga yang kita butuhin yaitu wadah buat nyampurnya ya sahabat tani. Serta pengaduk buat ngaduk campurannya nanti. Sekarang mari kita buat ya sahabat tani. Pertama buat dulu campuran telur, MSG, dan saus ikannya ya sahabat tani. Dan aduk sampai tercampur rata. Kemudian botol air mineral yang tadi sudah kita siapin. Kita masukin 3 sendok makan campuran bahan-bahannya sahabat tani. Yang tadi telur, MSG, dan juga saus ikan. Jika sudah, kemudian isi dengan air bersih tetapi jangan sampai penuh. Kemudian botolnya kita tutup rapat dan kocok sampai airnya menjadi geruh. Dan setelahnya, jemur botol yang berisi larutan tadi pada tempat yang terkena sinar matahari langsung minimal 8 jam dalam sehari ya sahabat tani selama 15 sampai 30 hari. Dan larutan bakteri fotosintesis, jika warna larutan tersebut berubah menjadi warna merah, itu artinya sudah jadi. Dan ini dia ya sahabat tani, contoh bakteri fotosintesis yang sudah jadi. Nah seperti ini ya sahabat tani, dan ini tuh tinggal sedikit karena kemarin sudah kami pakai ya sahabat tani. Nah jadi berwarna merah kayak gini ya sahabat tani, kalau memang dia sudah jadi. Dan juga kalau memang sudah jadi kayak gini ya sahabat tani, maka dalam pembuatannya lagi, anda tuh bisa tambahkan sedikit pada botol air mineral yang berisikan campuran tersebut ya sahabat tani, kemudian kocok-kocok. Maka proses jadinya bisa jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertama kali kita bikin. Nah sekarang ya sahabat tani masuk ke poin QNA bakteri fotosintesis. Pertama, berapa dosis aplikasi bakteri fotosintesis ini? Menurut beberapa sumber ya sahabat tani disebutkan bahwa dosisnya itu kira-kira 10-15 ml yang dicampurkan dengan 2 liter air bersih. Tetapi menurut penelitian kami, itu ternyata dengan menggunakan mikroskop, dosis yang paling tepat itu untuk PSB ini ya sahabat tani, itu kira-kira 15-30 ml per 2 liter air. Kemudian pertanyaan kedua, cara pengaplikasiannya disemprot atau dikocor? Namanya aja kan bakteri fotosintesis ya sahabat tani, bakteri yang membantu tanaman kita melakukan fotosintesis. Dan fotosintesis itu terjadi pada akar apa daun? Ya daun ya sahabat tani. Maka otomatis pengaplikasian bakteri ini tuh disemprot pada daun tanaman. Bukan buat kocor ya sahabat tani, apalagi kocornya tuh di perakaran tanaman. Dan ingat ya sahabat tani bahwa anda tuh harus menempatkan sesuatu itu sebagaimana tempat aslinya oke. Dan cara pengaplikasian semprot ini tuh bisa di bagian atas dan juga bagian bawahnya ya sahabat tani. Karena menurut video ini, sudah kita teliti bersama ya sahabat tani bahwa stomata tanaman itu lebih banyak pada bagian bawah daun tanaman oke. Kemudian pertanyaan ketiga, aplikasinya apakah bisa pada semua tanaman? Maka jawabannya, selama tanamannya tuh memiliki zat hijau daun, maka bisa ya sahabat tani. Jadi baik tanaman pangan, misal tanaman padi, misalnya jagung, atau kedele misalnya, kemudian hortikultura macam cabekah misalnya, tomat, apa timunkah misalnya ya sahabat tani. Atau juga tanaman keras, misalnya tanaman alpukat dan sejenisnya, maka itu bisa. Dan lagi juga tanaman hias juga bagus ya sahabat tani, karena semua tanaman itu membutuhkan proses fotosintesis. Jadi jawabannya bisa buat semua tanaman ya sahabat tani oke. Kemudian pertanyaan yang keempat, aplikasinya boleh nggak dicampur dengan POC atau mikroba lain? Maka jawabannya sahabat tani POC apa dulu coba? Kalau ternyata POC itu sudah jadi, dan nutrisinya tuh siap buat diaplikasikan melalui daun tanaman, maka saya jawab bisa. Tetapi jika POCnya tuh kandungannya macam risobakteria ya sahabat tani, apalagi mikoriza, maka saya bilang nggak bisa. Kenapa coba? Karena baik risobakteria maupun mikoriza ya sahabat tani kan tempat hidupnya berbeda. Dia itu hidup pada perakaran tanaman. Maka kalau anda campurkan pada daun ya terutama jenis mikoriza ya sahabat tani yang kehidupannya tuh butuh akar tanaman buat dia hidup, maka pasti hasilnya tuh nggak akan bagus. Ibaratnya nih ya sahabat tani, misalnya nih anda tuh sudah terbiasa hidup di pemukiman, eh tiba-tiba anda tuh ditaruh pada hutan belantara. Udah nggak ada rumah, nggak ada makanan, apalagi ada binatang buas yang loh sahabat tani bisa hidup nggak kira-kira anda. Maka kembali lagi ya sahabat tani, tempatkan sesuatu itu dengan tempat aslinya, termasuk pengaplikasian mikroorganisme itu harus sesuai dengan tempat hidupnya ya sahabat tani. Tetapi dengan kombinasi penyemprotan daun menggunakan PSB ya sahabat tani, kemudian dengan mikoriza, yang kita tahu bahwa mikoriza itu dapat membantu tanaman buat mencari air lebih banyak, maka pastinya tanaman bakalan lebih mantap lagi ya sahabat tani. Kenapa coba? Karena proses fotosintesis itu membutuhkan air, dan mencari air dibantu oleh mikoriza. Dan pastinya tolong menolong antara bakteri fotosintesis di daun tanaman dan juga mikoriza pada akar tanaman, itu bakalan jadi tambah mantap lagi ya sahabat tani hasilnya, oke? Kemudian pertanyaan kelima, bisa nggak dicampur dengan pupuk? Maka jawabannya pupuk apa dulu? Kalau pupuk daun, maka jawabannya bisa. Mari kita simak penelitian kami ya sahabat tani. Ini pencampuran bakteri fotosintesis dengan pupuk daun, dan dalam percobaan kali ini, kami menggunakan gandasil B ya sahabat tani, dengan dosis pencampuran, yaitu 3-4 gram gandasil B, dan juga 3 ml PSB ya sahabat tani, yang kita larutin pada 1 liter air. Dan info tambahannya juga, bahwa pH larutan ini tuh adalah 6,9, dan ppmnya tuh adalah 1.800. Nah ini dia ya sahabat tani, kondisi bakteri fotosintesis saat pencampuran menit pertama dengan pupuk gandasil B. Dan masih gerak-gerak ya sahabat tani, artinya dia tuh masih hidup. Kemudian ini kondisi bakteri setelah 30 menit kemudian, ternyata masih gerak-gerak. Masih aman ya sahabat tani. Nah ini dia kondisi bakteri setelah 60 menit kemudian, ternyata juga masih gerak-gerak. Dan ini 90 menit kemudian, ternyata hasilnya juga masih gerak-gerak ya sahabat tani, kayak sebelumnya, artinya dia nggak mati ya sahabat tani. Dan ini setelah 120 menit, atau 2 jam ya sahabat tani, dan ternyata masih gerak-gerak juga, artinya aman ya sahabat tani. Nah, jadi kesimpulannya sahabat tani bahwa PSB itu boleh dicampur dengan pupuk daun. Ingat, pupuk daun ya sahabat tani, atau juga bisa dibilang pupuk foliar, bukan pupuk tabur yang kemudian diencarkan, kemudian diaplikasikan melalui daun itu bukan ya sahabat tani, karena pasti beda kandungannya dengan pupuk yang memang terkhusus buat aplikasi foliar atau aplikasi daun ya sahabat tani, oke? Nah, itu dulu ya sahabat tani. Dan sebelum saya tutup, saya mau bacakan 3 komentar dari sahabat tani. Pertama, dari Heti Samosir. Enak banget pembawaannya, suara unik, teorinya mudah diingat, dan tidak bikin bosan. Semangat terus ya kak? Dan buat Mbak Neti, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Insya Allah, kita bakal terus semangat, oke? Kemudian yang kedua dari Ibnu Limit. Cancel favorit saya. Cancel ya sahabat tani. Maksudnya channel mungkin ya. Oke, buat Pak Ibnu Limit, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini dapat terus memberikan penyuluhannya buat kita semua ya. Terima kasih. Ketiga, yaitu dari Japan Widyananta. Muantep Pak, salam dari Maluku Tenggara Tual. Banyak ilmu yang saya dapat dari video Bapak. Nah, salam juga ya buat Anda. Dan Alhamdulillah, kalau memang ternyata bisa bermanfaat. Dan kalau Anda ngerasa video-video di channel ini bermanfaat, jangan lupa kasih jempolnya juga. Dan juga bagikan videonya itu kepada teman-teman yang lain, biar makin banyak teman-teman Anda yang juga mendapatkan manfaatnya. Nah, itu dulu ya sahabat tani. Terima kasih saya ucapkan karena Anda sudah menonton dari awal sampai selesai. Saya Rizil Ansar undur diri dulu dan sampai ketemu pada video selanjutnya. Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax